Ketua TPPKK Provinsi DKI Jakarta, Veronika Tan melakukan peletakan batu pertama dimulainya pembangunan ruang publik terpadu ramah anak di Rusunawa, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung. Veronika dalam sambutannya berharap tiap rusun dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta harus memiliki ruang publik terpadu anak. Veronika dalam sambutannya berharap tiap rusun dan kelurahan di Provinsi DKI Jakarta harus memiliki RPTRA. Istri dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama ini menambahkan tahun ini akan dilaksanakan peletakan batu di 55 lokasi pembangunan RPTRA. Lebih lanjut dia berharap pembangunan 300 RPTRA di Provinsi DKI Jakarta bisa terhasil tahun depan. Sementara itu Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana mengatakan di Jakarta Timur sudah ada satu RPTRA yang dibangun yaitu di Kelurahan Celilitan yang rencananya akan dirismikan antara tanggal 22 sampai 24 Oktober mendatang. Menurutnya saat ini adalah tahap kedua di mana rencananya ada 11 lokasi yang akan dibangun RPTRA. Rencana pada tahun depan akan dibangun 150 RPTRA di seluruh Provinsi DKI Jakarta. Untuk Jakarta Timur sendiri ditargetkan ada 30 RPTRA yang akan dibangun. Dirinya mengukapkan kendala utama pembangunan RPTRA yaitu soalahan. Jika menggunakan tahanan aset pemda menurut Wali Kota harus ditertibkan terlebih dahulu. Tetapi jika bukan aset pemda atau tanah milik warga harus dibebaskan terlebih dahulu. Seperti itu nanti kita udah minta sama putinas perumahan juga. Kalau nanti mau dibangun rusun berikutnya itu udah ada RPTRA-nya. Karena kan memang fasilitas itu harus ada untuk setiap rusun. Ya untuk tahun ini ada sembilan rusun yang kita bantun. Ya harapan nanti kalau satu rusun ada satu nih setiap kelurahan juga ada satu ya satu kelurahan. Kemudian bisa ada dua rusun. Bu kalau jauh hijau kayak BKT itu tuh akan dibangun juga apa yang hijau bu? Nah yang BKT bantar itu lagi diusahakan tuh di hijaukan. Jadi udah minta ukur dan sepertinya ya udah ada ini nya. Udah ada yang bisa membiayai. Target pembangunannya merata lama? Kalau saya BKT saya gak tahu tapi itu menjadi target juga untuk menjauhannya. Di kiri dan kanan. Kita targetnya kan tahun ini kan memang peletakan batu 50 total bisa 55-an ya mawali ya. Tapi tahun depan targetnya 150. Nah kita harapin sebenarnya setiap kelurahan minimal satu. Kalau ditambah sama rusun ya kurang lebih 300 lah ya Pak ya. Dari kelurahan Pulau Gebang Tim Medi Online melaporkan. Di kisah itu boleh melaporkan walaupun seorang merah. Kita mulai melakukannya Nigeria untuk mempriorahan yol setelah. Dari kelurahan pusat shift może ibuahullahan balcon yang lebih kosong pelam 19. Kita mulai menunjukkan Hello明u.